oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya asepa sultana saya ini saya mengasih solusi ya atau mentotorialkan bagaimana cara menginstall laptop tapi gak bisa booting ya ini khususnya di laptop asus sebenarnya lemah universal ya laptop apa aja juga bisa sih andaikan kita kan kalau di asus kan kalau mau booting tuh ke escape ya escapenya tapi gak bisa terus kita mau setting bios gak bisa biosnya itu di F2 ya mungkin itu kalian cek dulu apa keyboardnya itu terjadi masalah apa enggak menggunakan tester keyboard yang online itu kan di browser andaikan nggak bisa ada mati ya selusnya kalian harus punya keyboard eksternal seperti ini ini ya berikut ini masalahnya juga sama di laptop saya juga ke masalahnya itu ya caranya kita masukkan aja ini eh kabel USB nya ke USB ke laptop ya maka makanya lah oke nah udah caps locknya ini oke setelah itu oke setelah itu andaikan gini ya kan ini enggak mati ya punya saya ya solusinya kalian harus punya ini nih apa keyboard eksternal ya atau mau pakai keyboard PC bisa juga sih ya setelah itu kalian kalian coba booting deh oke kita coba booting ya biar cepat prosesnya dan videonya langsung aja matiin aja langsung kita tekan power ya dan kita ke escape maka akan masuk ke boot menu boot tuh karena punya saya skipnya nggak aktif atau mati ya mungkin karena debu atau mungkin karena keyboardnya juga udah rusak atau perlu diganti jadi itu solusinya ya ada juga permasalahannya banyak-banyak banget kompleks ya kalau andaikan keyboardnya enggak bermasalah kalian bisa di-discovery ya yang buat setting itu Hai setting ue ui uv nggak tahu tuh ui ah lupa lagi pokoknya itu aja ya ini di ntar di next video ya segitu aja ya guys thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik jangan lupa kalian subscribe channel saya ya saya pasul tanah abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol